Anda ingin tahu bagaimana mudahnya membuat perencanaan pembelajaran baik RPP atau budur ajar dengan menggunakan AI? Maka saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajaran, sahabat pembelajaran sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat perencanaan pembelajaran menggunakan AI Dalam hal ini saya mencoba untuk menggunakan cat GPT Perlu diketahui bahwa AI itu adalah mesin Mesin itu bisa bekerja bila kita sebagai manusia itu memerintahkannya Nah perintah ini itu semakin detail, semakin bagus Ibaratnya AI itu sebagai asisten Asisten tentu ada bosnya, bosnya itu kita Nah kalau bosnya itu memberikan perintah kepada asisten tidak jelas, tidak detail Kemungkinan hasil pekerjaan asisten itu juga tidak maksimal Bisa juga kita ibaratkan AI itu sebagai tukang Kita manusianya sebagai arsiteknya Nah kalau arsiteknya itu memberikan perintah kepada tukang dengan perintah yang tidak jelas Bisa jadi hasil kerja tukang itu juga tidak memuaskan Oleh karena itu kita sebagai manusia pengguna AI harus terampil menggunakan Harus terampil mengajukan perintah yang disebut dengan PROM Nah sekarang saya coba bagaimana memerintahkan cat GPT untuk membuat RPP Saya sudah saya siapkan tujuan pembelajaran Tujuan pembelajarannya adalah Pestadidik memahami sejarah masuknya Islam Nah kita ingin membuat RPP dengan tujuan pembelajaran ini Nah supaya RPP yang kita harapkan itu sesuai Maka kita sebagai arsitek, sebagai bosnya Harus tahu apa itu RPP Apa itu susunan RPP, formatnya segala macam Nah kalau kita tidak tahu formatnya ya tentu saja perintahnya juga tidak jelas Kalau tidak jelas ya nanti yang dihasilkan oleh AI Hasil kerjanya juga tidak sesuai harapan kita Nah maka oleh karena itu kita harus punya bayangan kerangka RPP itu seperti apa Misalkan RPP itu kita pakai yang tiga komponen ya Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment Nah seperti ini kerangka RPP Ini harus kita pahami nih Jangan sampai kita RPPnya tidak tahu kerangkanya gitu Nah RPP itu yang minimal kan tiga komponen Boleh lebih ya nanti kita coba yang tiga komponen saja Yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment Nah tujuan pembelajaran ini itu biasanya itu dijabarkan menjadi indikator Indikator lengkapnya boleh juga disebut indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Nah kalau dulu indikator pencapaian kompetensi IPK Nah bisa juga disebut tujuan pembelajaran khusus Disebut juga evidence Ini yang harus dipahami oleh guru Jangan sampai ini saja tidak tahu gitu Nah kemudian kegiatan pembelajaran Nah kegiatan pembelajaran itu kan Kalau JP-nya itu banyak, tidak cukup satu pertemuan Misalkan nanti saya coba ini Ini melata pelajaran agama Ini 6 jam pelajaran 6 jam pelajaran nanti kita set menjadi 2 buah pertemuan Nah setelah itu diakhiri dengan assessment pembelajaran Nah kerangka ini harusnya sudah ada bayangan Di benak Bapak Ibu yang ingin membuat RPP Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya bayangan RPP Jangan-jangan Bapak Ibu tidak paham itu apa disebut RPP Nah saya nanti menginginkan RPP itu seperti ini Oke sekarang saya kembali ke tujuan pembelajaran Yaitu peserta didik memahami sejarah maksudnya Islam Ke dalam, ke Indonesia Saya coba membuat RPP dengan perintah yang sangat umum ya Buatkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran Peserta didik memahami sejarah maksudnya Islam ke Indonesia Ini sangat umum ya, sangat umum Nanti coba seperti apa jadinya ya Saya copy saja perintahnya ini Saya copy, saya bawa ke chat GPT Oke, saya enter Nah seperti ini Ada tujuannya Peserta didik memahami sejarah maksudnya Islam Dipecah menjadi tiga ya Ini namanya tujuan pembelajaran khusus Peserta didik mampu menjelaskan proses maksudnya Islam Kemudian mengidentifikasi tokoh-tokoh kerajaan Yang berperan dalam penyeberan Islam Mampu menganalisis pengaruhnya Islam terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik Indonesia Nah ini contoh RPP-nya Yang pertama kegiatan pelajaran Kemudian apalagi Kegiatan inti Nah B Kemudian C penutup Evaluasi, penilaian, sumber belajar, media Nah banyak ini kan Banyak Kemudian poin-poinnya ini juga tidak struktur ya A pendahuluan B kegiatan Harusnya A itu kan tujuan ya Tujuan malah tidak ditulis disini Nah karena perintahnya ini tidak jelas gitu ya Apa maunya AI ya itu yang ditampilkan Disini malah ada kognitif Afektif Psikomotor Ini masih model lama ya Tidak apa-apa Karena kita kan tidak detail kan perintah kita Nah sekarang kita coba perintah yang lebih detail ya Perhatikan perintah sudah saya tulis ya Nah sekarang kita coba untuk membuat Dengan memerintahkan AI Dengan perintah yang lebih detail apa yang ingin kita harapkan ya Misalkan saya buat perintah Buatkan rencana pelaksanaan pembelajaran Dengan tujuan pembelajaran Peserta didik memahami sejarah Maksudnya Islam ke Indonesia Dengan tiga komponen Yaitu A tujuan pembelajaran B kegiatan pembelajaran C Asus pembelajaran Alokasi waktu 6 jam pelajaran 1 jam pelajaran 45 menit Jadikan 2 pertemuan Uraikan tujuan pembelajaran tersebut Yaitu Beserta didik memahami Tadi ya Menjadi 4 tujuan pembelajaran khusus Jadi 2 tujuan pembelajaran khusus Untuk setiap pertemuan Jadi ini mau Mau kita Sekarang kita copy Kita Pes disini Sekarang apa Hasil kerja dari Chat CPT Kita lihat sekarang Nah disini muncul Sudah 6 kali 4 5 menit 2 pertemuan Nah pertemuan 1 Sudah ini Dibuat Tujuan khusus Ini kan Tadi umumnya kan Yang ini Tujuan pembelajaran umum Ya Atau TP sebutannya sekarang Ya Peserta didik memahami sejarah Maksudnya Islam Ini dirinci menjadi Dua buah Indikator Atau Tujuan pembelajaran khusus Nah pertemuan 1 Pertemuan 2 Ini ya 1 Pertemuan 1 Satu indikator Pertemuan 2 Juga dua indikator Nah Sekarang Kegiat pembelajarannya Pertemuan 1 Jelas Ini 3 kali 4 5 menit Ya Pendahuluannya apa Kegiatan inti apa Ada elaborasi segala macam Penutup Baru Assessment Nah Sekarang pertemuan 2 Nah Pendahuluan Kegiatan inti Itu ya Kemudian Penutup Kemudian Assessment Nah Sumber belajar dilengkapi Nah Ada sumber Ada medianya Ada medianya Sudah Ini lebih Detail Lebih Mengarah kepada Apa yang kita Mau Nah setelah itu Kita bisa minta tolong Sekarang Berikan 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 Dalam Bentuk File Format 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 Doc Nah Kita coba Ini membutuhkan Ini membutuhkan waktu Agak lama Ini kan Ceritanya AI Atau Cajibiti Mengetik Kembali Apa yang sudah ditampilkan Di Website Nah Kita coba Berapa lama Ini Memunculkan dalam Bentuk File Nah Ini sudah Dikasih linknya Ini kan Dikasih linknya Tinggal Di Download Kita coba Download yang ini ya Kita coba Download yang ini Oke Download Nah Jadi Tidak Repot kan Kita dikasih RPP nya Bahkan Dalam Bentuk File Oke Kita buka File nya Sekarang Nah Inilah File RPP Dalam Bentuk Doc Atau Microsoft Microsoft Apa ya Microsoft Word Ya Sehingga Tinggal kita pakai Kalau perlu kita edit Tinggal bisa edit Karena dalam bentuk Word Oke Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh U Doug U Doug U Doug